Kekalahan telak tim nasional senior 4 gol tanpa balas saat uji coba melawan tim nasional Libya di Turki Selasa kemarin menjadi buah bibir masyarakat pecinta sepak bola tanah air Dengan menyalahkan taktik yang diterapkan pelatih kepala Sintayong Namun demikian, Coach Sintayong memberikan keterangan via Zoom dari Turki Meminta masyarakat tidak perlu khawatir atas kekalahan tersebut Dikarenakan dirinya hanya fokus pada pemantauan fisik pemain dan tidak melihat hasil akhir Tiba di Turki hingga satu hari jelang pertandingan, latihan yang diberikan pemain lebih besar kepada peningkatan fisik Sehingga saat uji coba, Coach Sintayong memainkan tim berbeda di dua babak Untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pemain untuk kembalikan fisik mereka Dan bukan kerangka tim inti ataupun cadangan Dirinya berjanji akan memberikan pertandingan berbeda pada pertandingan uji coba kedua 5 Januari 2024 Dengan lawan yang sama yakni timnas Libya Setelah itu timnas akan menggelar uji coba terakhir melawan timnas Iran 9 Januari di Doha, Qatar Yang menjadi persiapan akhir sebelum pertanding pada Piala Asia 2024 Untuk berbualan kita cari yang bermaksud Bentuk berbualan Anda, kami akan berbualan percaya akan bertahdolong Bikirinya akan memberitahu saya bermaksud Jadi, 15 hari sebelum Irak, saya akan mengurangi jumlah pemain menjadi 26, dari saat ini 28 pemain. Di Piala Asia Qatar, Indonesia akan melawan Irak 15 Januari 2024. Empat hari kemudian akan menghadapi Vietnam sebelum jalani laga Pamungkas melawan Jepang 24 Januari 2024.